Justru Islam datang untuk memfilter apa? Tradisi. Bukan tradisi, memfilter Islam. Salah. Sebagaimana Nabi SAW hidup di orang Arab. Dan dia datang dengan Islam dan dia menolak adat Arab. Dia menolak adat Arab. Yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Di antara sumber-sumber akidah yang keliru, contohnya, ini sering saya ulang-ulang, menjadikan tradisi sebagai sumber akidah. Menjadikan tradisi sebagai sumber akidah. Saya ingatkan, tradisi, ada yang baik dan ada yang buruk. Kalau tradisi itu baik, maka tidaknya dipertahankan. Seperti Rasulullah SAW saat kala diutus ke kaum musyrikin Arab, mereka memiliki tradisi yang baik dan mereka memiliki tradisi yang buruk. Di antara tradisi mereka yang baik, meskipun mereka dalam kondisi jahiliah, contohnya, mereka jujur. Contohnya, mereka suka memuliakan tamu. Contohnya, mereka setia. Contohnya, mereka dermawan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, inna mabu'ihtu liutam mima makarimal akhlaq. Sungguhnya, aku diutus untuk mencempurnakan akhlaq yang mulia. Kenapa? Ada akhlaq yang mulia di mereka. Tinggal disempurnakan lagi oleh Nabi SAW. Ada pun tradisi-tradisi yang buruk, semuanya dilawan oleh Nabi SAW. Difilter oleh syariat. Kalau tidak sesuai, maka Nabi SAW menentang tradisi tersebut. Makanya, Nabi diberi tuduhan dengan tuduhan As-Sabi. As-Sabi artinya, orang yang keluar dari tradisi nenek moyangnya. Nabi diberi gelar di antaranya Al-Kahim, Dukun. Di antaranya As-Sahir, Tukang Sihir. Di antaranya Mas-Hur, Orang Tersihir. Di antaranya Majnun, Orang Gila. Di antaranya Syair, Penyair. Ya. Di antaranya Kadda, Pendusta. Di antaranya Sabi. Orang yang keluar dari tradisi nenek moyangnya. Dan ini gelar yang sering mereka ulang-ulangi. Dan mereka sering berikan kepada Nabi gelar ini. Kenapa? Karena orang takut untuk keluar dari tradisi. Sehingga kalau ada sahabat yang masuk Islam, dari musyrik menjadi muslim, maka langsung dikatakan oleh mereka, Kod Sobauta atau Soba'ata. Kod telah keluar dari tradisi nenek moyangmu. Agar orang tidak berani keluar dari tradisi nenek moyang. Jadi ingat Islam datang untuk memfilter tradisi. Bukan tradisi memfilter Islam. Hati-hati. Sebagai orang mengatakan, lihat dulu, jangan dulu. Kita lihat dulu bagaimana Islam yang datang dari Arab. Kita cek dulu. Kalau sesuai dengan tradisi kita, kita terima. Kalau enggak, kita tolak. Ini bahaya. Justru Islam datang untuk memfilter apa? Tradisi. Bukan tradisi, memfilter Islam. Salah. Sebagaimana Nabi SAW hidup di orang Arab. Dan dia datang dengan Islam dan dia menolak adat Arab. Dia menolak adat Arab. Yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Dan mengambil akidah dari tradisi, ini merupakan lagu lama. Sudah dilakukan oleh orang terdahulu. Contoh seperti, umatnya Nabi Ibrahim A.S. Waktu Nabi Ibrahim A.S. menegur umatnya yang sedang nongkrong beribadah kepada patung-patung. Patung-patung apakah ini yang kalian sedang nongkrong di sini kemudian beribadah kepada patung-patung tersebut? Apa dalil mereka? Wajatna aba'ana laha'abidin. Kami mendapatkan nenek moyang kami menyembah berhala-berhala. Ya sudah, kami tinggal ikut. Kami tinggal ikut. Apa kata Nabi Ibrahim A.S. Kata Ibrahim A.S. Kalian sesat, nenek moyang kalian juga sesat. Bapak kalian juga sesat. Kakek kalian juga sesat. Buyut kalian juga sesat. Ini tradisi sesat. Kata Nabi Ibrahim A.S. Makanya mereka pun jengkel. Kulian mereka membakar Nabi Ibrahim A.S. Dan mikian juga. Tadkala Nabi S.A.W. mendakwakan Islam. Orang-orang musyikin Arab berpegang teguh dengan tradisi. Mereka mengatakan, Kami telah mendapatkan nenek moyang kami di atas jalan ini. Dan kami hanya ikut saja nenek moyang kami. Dalam ayat yang lain. Kami telah mendapatkan nenek moyang kami di atas jalan ini. Dan kami mendapatkan petunjuk jika mengikuti petunjuk nenek moyang kami. Jadi dalilnya tradisi. Oleh karenanya, sulit seorang keluar dari tradisi. Makanya waktu Abu Talib akan meninggal dunia, agar Abu Talib tetap berada di atas kesyirikan, Abu Jahal cuma mengingatkan satu tentang tradisi. Rasulullah S.A.W. datang begitu. Rasulullah S.A.W. Ya ammiku la ilaha illallah kalimatan wa hajula kabihah inda Allah. Wahai kamanku Abu Talib. Ucapkan la ilaha illallah. Aku akan berargumen. Aku akan bela engkau. Aku akan berdebat dengan bela engkau di hadapan Allah S.W.T. Kata Abu Jahal setelah itu, Apakah kau benci dengan agama nenek moyangmu? Selesai. Diingatkan dengan tradisi. Sehingga Abu Talib tidak mau ngomong la ilaha illallah. Dan dia berkata kepada Rasulullah S.A.W. Seandainya aku tidak dicelak oleh orang Quraish. Seakan membuat engkau senang wahai ponakanku. Tapi gara-gara ini tidak mau dicelak, akhirnya tidak jadi masuk Islam. Padahal dia sudah tahu agama nabi di atas kebenaran. Oleh karena, tradisi sangat berbahaya kalau tradisi salah, dijadikan pegangan oleh masyarakat. Di antara hal yang membuktikan susah atau sulitnya keluar dari tradisi, ini juga sering saya sampaikan, lihatlah bagaimana di sebagian negeri kita ada suatu suku yang suku tersebut luar biasa. Banyak ulama berasal dari suku tersebut. Banyak orang-orang hebat pakar agama berasal dari suku tersebut. Tetapi sampai sekarang, tradisi masih berlaku, kalau ada pernikahan maka yang bayar mahar perempuan. kemudian nasab kembali kepada perempuan. Warisan yang pegang juga siapa? Perempuan. Ini salah atau tidak? Salah total atau salah sedikit? Salah total. Tapi masih bertahan tradisinya atau tidak? Masih. Mungkin jangan-jangan ada di antara antum yang seperti itu. Padahal disitu banyak ulama. Kenapa? Sulit untuk dirubah. Tradisi susah untuk dirubah. Susah untuk dirubah. Dan apati, saya kemarin ngobrol dengan sebagian teman, Ustadz ada tradisi di sini, tadi baru tadi pagi saya ngisi pengajian. Ada tradisi di sini Ustadz, nyembelih kerbau, kemudian diletakkan di pantai. Supaya apa? Supaya ininya banyak, supaya macam-macam, supaya aman pantainya. ini kesyirikan. Menyembelih hewan untuk jin. Ada juga yang meletakkan kepala kerbau, diletakkan di tengah-tengah sawah. Buat apa? Untuk bersyukur. Tradisi apa seperti ini? Kalau bersyukur, kepalanya jangan dibuang, dimakan dong, jangan dibuang. Itu namanya Mubazir, buang-buang. Banyak orang suka kepala sapi, ya tidak? Oleh, karena tradisi. Ini salah dalam mengambil akidah, dengan tradisinya. Sekarang, kalau kita terima tradisi adalah sumber akidah, pertanyaan berikutnya, taruhlah saya sepakat sama Anda, bahwa sebenarnya tradisi sumber akidah. Nah, kalau tradisi menjadi sumber akidah, tradisi siapa yang jadikan sumber akidah? Tradisi orang Jawa kah? Tradisi orang Bugis kah? Tradisi orang Batak kah? Tradisi orang Sumatera kah? Tradisi siapa? Dan siapa yang menjadikan sumber hukum? Atau tradisi orang Arab? Siapa yang menjadi sumber hukum? Karena berbeda-beda tradisinya. Kemudian, antum-antum juga sekalian, suatu saat akan jadi nenek moyang. Atau tidak akan jadi nenek moyang? Antum suatu saat akan jadi nenek moyang. Jadi bapak moyang sama nenek moyang. Kakek moyang sama nenek moyang. Apakah antum pantas menjadikan sumber dalil? Ya, kita tahu kita banyak kekurangan. Kita banyak kesalahan. Tidak pantas kita menjadi sumber apa? Sumber akhidat. Jadi ini salah satu kesalahan menjadikan tradisi sebagai sumber akhidat. Taib.